Halo Sobat Tujuan TV, bagaimana kabar Anda? Oke, jika Anda setelah mengujikan kendaraan bermotor, baik itu pickup, truck, microlight, bus, dan lain-lain, maka Anda akan mendapatkan 1 lembar buku uji seperti ini, 1 lembar stiker, dan 1 lembar SIM card namanya ya. Ini adalah SIM card. Nah, ini adalah pengganti plat shank. Plat shank yang dulu dipasang di plat nomor. Oke, lalu bagaimana cara pasangnya? Sebelum kita mulai, pastikan Anda subscribe dulu channel ini, karena channel ini akan memberikan informasi yang bermanfaat untuk otomotif Nusantara tentang pickup, truck, bus, dan lain-lain, serta modifikasi-modifikasi keren spesial untuk Anda. Nah, pertama-tama langsung kita lepas dulu ya SIM cardnya. Lalu yang di bawah ini kita sobek. Ini di sini ada garisnya, langsung bisa kita sobek seperti ini. Nah, kemudian di sini bertuliskan yang dibutuhkan cuma yang sebelah sini saja. Yang kecil ini kita sobek, dan yang kecil kita buang. Oke, yang kita butuhkan adalah yang ini. Nah, kemudian ambil stiker, kemudian ini lepas yang tengah ya. Oke, yang tengah. Nah, kemudian ini kita pasang di tengah-tengah sini. Jangan lupa ya, di sini ada tulisan menghadapnya ke depan sini. Di sini ya. Oke, langkah berikutnya. Kita pasang ini. Nah, sesuai tulisannya akan menghadap ke atas. Ini juga menghadap ke atas. Kita tempel di sini. Tempelkan dengan hati-hati. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Langkah berikutnya. Nah, smart card ini biar tidak hilang, tempelkan di pojok depan sini. Ya, pojok depan atas ini. Tempelkan, lalu anda solatif. Kalau di Malang, smart card ini hilang 250 ribu. Ya, dianggap buku hilang. Nah, jadi dipasang di atas ini. Dan untuk cara pemasangan di kaca, langsung saja, cek it out. Untuk pemasangannya di kaca sebelah kiri. Kaca penumpang. Nah, selanjutnya di plastik ini, yang belakang ini ya. Yang kita lepas adalah yang di dalam sini ya. Nah, yang di dalam sini. Bukan yang di pinggir. Bukan yang di pinggir, tapi yang di kolom ini. Nah, kita lepas. Cukup kita lepas sedikit saja. Seper, 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 seper berapa ini ya? Seper lima. Seper lima dari keseluruhan kita buka. Kemudian, kita tempel di sini. Anda boleh memasangnya di sebelah sini. Ya, di bawah. Atau bisa juga memasangnya di atas sini. Nah, kalau saya lebih suka saya pasang di atas, karena lebih nyaman saja. Pertama-tama, kita paskan dulu. Kita paskan dulu. Kita luruskan posisinya biar lurus. Nah, setelah lurus yang kita tempel adalah yang sedikit sini. Yang sebelah sini. Nah, setelah menempel dengan kuat, baru kita rekatkan dengan hati-hati yang sebelah sini. Nah, seperti ini. Apakah sudah selesai? Belum! Langkah berikutnya, Anda membutuhkan SIM atau KTP ya. Ini di sini saya memakai SIM. Untuk apa? Kemudian, tarik ini ya. Ini kan nempelnya cuma sedikit yang di pinggir-pinggir di sini saja. Nah, SIM-nya taruh di sini. Ini ada pegangan yang sisa tadi. Ditarik. Ditarik sambil didorong. Lalu kita rapikan. Mudah bukan? Dan kalau dari depan, terpasang di bangku depan, sebelah kiri seperti ini. Semoga bermanfaat. Dan di sebelah kanan kiri saya, ada banyak modifikasi-modifikasi Grand Max yang mungkin bisa untuk mobil Anda agar kelihatan si Ami dan Mois. Semoga sehat, sukses, dan salam otosan TV.